Mas Abi udah merelakan kamu sama David Mas Abi tuh mencintai saya Dan harus kamu tau ya Mas makin nekat Ngehancurin kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Dengan Mimin yang akan membahas Sinopsis alur cerita terpaksa Menikahi Tuan Muda Antepi Untuk episode sore nanti Namun sebelum Mimin melanjutkan Untuk sekedar menyambung tani silaturahmi Kita semua Mimin mau tanya dulu nih guys Kalian berasal dari kota mana aja Tolong jawab pada kolom komen ya Biar Mimin bisa tau Di episode sore ini Akan semakin seru menegangkan Certa bikin bapot dibuatnya disini Dimana terjadi persaingan Antara Kinanti dan Amanda Untuk merebut cintanya Tuan Muda Akhirnya Kinanti pun mengetahui Semua kebusukan Amanda saat ini Dan Kinanti yang mengetahui Amanda Sudah berani mendekati Tuan Muda Abimana Sambil berkata lembut dan menggigit Kinanti ini mengatakan kepada Amanda Kalau Tuan Muda Abimana ini Sudah merelakan Amanda ini Untuk bersama dengan David Berarti Tuan Muda Abimana ini Sudah tidak mencintai Amanda lagi Dan perlu Amanda ketahui Kata Kinanti ini kepada Amanda Kalau Tuan Muda Abimana itu Sangat mencintai dirinya Tentu saja disini Amanda merasa Kesal dengan ucapannya Kinanti ini Ia merasa kalau Kinanti ini Sangatlah sombong dan Sangat yakin kalau Tuan Muda Abimana ini Mencintai Kinanti ya guys ya Dan disini Amanda tidak mau mundur Sedikit pun meski ia sudah ketahuan Oleh Kinanti kalau sebenarnya Pertunangannya dengan David ini Adalah kebohongannya saja Untuk mendekati Tuan Muda Abimana Dan Amanda pun menantang Kinanti Bahwa ia juga tidak akan mundur Untuk merebut Tuan Muda Abimana Dari tangannya Kinanti Terjadilah persaingan sengit Pada episode sore ini Antara Kinanti dan Amanda Dan Amanda yang belum juga puas Ternyata pada scene yang berbeda juga Terlihat kalau Amanda ini Sedang menantang si Anita Kakaknya Tuan Muda Abimana Jangan sampai kata Amanda ini Anita ini membocorkan Rahasianya kepada Tuan Muda Abimana Jika berani Anita ini Membocorkan rahasianya kepada Tuan Muda Abimana Maka Amanda ini tidak akan segan-segan Untuk mencelakai Anita ya guys Tentu saja si Anita yang licik juga Ia tidak mau mengalah Kepada Amanda begitu saja Ia pun menantang Amanda Atas semua tuduhan Amanda Yang menantang dirinya Untuk tidak berkata jujur Kepada Tuan Muda Abimana Dimana disini Amanda juga Terlalu ya guys Ya hanyalah orang luar Tapi dia menantang semua orang di rumah itu Dan ingin merebut hatinya Tuan Muda Abimana Dimana disini Anita juga adalah Orang yang licik dan sangat pintar Untuk melakukan siasat-siasatnya Agar bisa merebut hati Tuan Muda Abimana lagi Kan tetapi disini sepertinya Yang akan menjadi pemenangnya Tentunya adalah Kinanti ya guys Karena Tuan Muda Abimana ini Apapun yang akan dikatakan oleh Kinanti Tuan Muda Abimana ini akan lembut hatinya Dan menurut Bila Kinanti ini Membujuk Tuan Muda Abimana Dan terlihat juga Kinanti ini Sedang membujuk Tuan Muda Abimana Untuk memaafkan Anita Sementara itu si Sarah ini ya guys Ia termakin tersiksa Di dalam sekapan penjahat tersebut Karena saat ini terlihat Kalau si Sarah ini Tengah dimasukkan ke dalam air Dan ia pun Sepertinya akan setengah mati nih guys Untuk menahan napasnya Karena saat ini ya Terlalu sesak napasnya Untuk menahan semuanya tersebut Dan disini Yang akan menjadi korban Dan lebih menderita Pada episode sore nanti Yalah David David saat ini sedang bucin-bucinnya Kepada Amanda Dan ia belum mengetahui Kalau saat ini David sudah dimanfaatkan Oleh si Amanda Yang jahat ini Untuk mendekati Tuan Muda Abimana Yang kemungkinan nantinya Si Kinanti ini akan memberitahukan Kepada David Kalau sebenarnya Amanda ini hanya Mempermanfaatkan dirinya Semoga saja ya guys David disini akan tersadar Semua kejahatannya Amanda ini Andalah Untuk Menjadikan ia sebagai Kekasihnya Amanda Hanya untuk mendekati Tuan Muda Abimana saja Sementara itu Oma juga akan turut Ikut campur dalam masalah Abimana dengan Anita Ini Ia akan menasehati Tuan Muda Abimana Agar memaafkan Anita Nah guys Mimin kira sampai disini dulu Apabila ada kekurangan Dan kesalahan kata Dari Mimin Mimin mohon maaf Dan untuk kalian yang baru Menemukan channel ini Jangan lupa Tekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Agar kalian tidak Ketinggalan info terbaru Dari Mimin Tentang Sinetron Terpaksa menikahi Tuan Muda Antebi Nah Mimin kira sampai disini dulu Dan jangan lupa nih guys Sia jaksikan setiap Jam 6 sore Di Antebi Kesayangan kita Akhirnya Mimin pun pamit Undur diri Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton